Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Febiku Channel Kali ini kita akan membahas tentang 5 keutamaan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah Sebelum kita lanjutkan ke videonya Langkah bagi teman-teman tekan tombol like dan subscribe Agar kita semua selalu senantiasa mendapatkan info terbaru tentang ulama Nusantara dan seluruh rosok dunia Inilah 5 keutamaan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah Yang pertama, berjumpa Al-Habib Munzir dengan wali besar Tarim Seorang wali besar Tarim salah satu guru Al-Habib Umar bin Hafiz yang bernama Al-Habib Abdul Qadir Al-Masyur Saat Al-Habib Munzir datang menyumpainya, maka Al-Habib Abdul Qadir yang ketika itu usianya sudah tua rentah Langsung menangis dan berkata, Wahai Muhammad SAW Maka Al-Habib Munzir berkata, Saya Munzir, nama saya bukan Muhammad Lalu Habib Abdul Qadir pun berkata, Maka Al-Habib Munzir pun diam Kemudian saat Habib Umar bin Hafiz datang, maka segera Habib Abdul Qadir Al-Masyur berkata Wahai Umar, inilah maulah Jawa atau tuan penguasa pulau Jawa Lalu Habib Umar bin Hafiz pun hanya tersenyum mendengarnya Yang kedua, Habib Munzir saat diminta mendoakan Habib Umar Maulah Kela Ketika banyak orang yang meminta supaya Al-Habib Umar Maulah Kela didoakan Agar sembuh dari penyakitnya Maka beliau Habib Munzir dengan tenang menjawab Al-Habib Nopel bin Jindan yang akan wafat Dan Habib Umar Maulah Kela masih panjang usianya Benar saja, keesokan harinya Al-Habib Nopel bin Jindan wafat Dan Al-Habib Umar Maulah Kela sembuh Yang ketiga, Al-Habib Munzir saat diminta mendoakan Al-Habib Anish Al-Habsi Solo Ketika Al-Habib Anish Al-Habsi Solo sakit keras Dan dalam keadaan kritis Orang-orang mendesak Al-Habib Munzir untuk menyambangi dan mendoakan Al-Habib Anish Maka beliau berkata pada orang-orang terdekatnya Bahwa Al-Habib Anish akan sembuh dan keluar dari penyakitnya Insya Allah kira-kira masih sebulan lagi usia beliau Kata Al-Habib Munzir Betul saja Al-Habib Anish sembuh dan sebulan kemudian beliau wafat Yang keempat, kejadian hendaknya meletus Gunung Papandayan Ketika Gunung Papandayan bergolak dan sudah dinaik Dan posisinya dari siaga satu menjadi awas Maka Al-Habib Munzir dengan santainya berangkat ke sana Kesampainya ke ujung kawah Al-Habib Munzir berdoa dan melemparkan jubahnya di kawah Sesaat kemudian kawah itu redah hingga kini Dan visi di atau dokumentasinya disimpan di markas Majelis Rasulullah Namun beliau Al-Habib Munzir melarang untuk disebarkan Yang kelima, gangguan jihad menyerang murid-murid Al-Habib Munzir Saat beberapa murid Al-Habib Munzir berangkat ke Kuningan Jawa Barat Daerah yang terkenal ahli santet dan jago sihirnya Maka Al-Habib Munzir menepuk bahu muridnya dan berkata Ma'an Nabi, berangkatlah Rasulullah SAW bersama kalian Maka saat mereka membaca maulid Tiba-tiba terjadi angin ribut yang mengguncang rumah itu dengan dahsyat Lalu mereka meminta kepada Allah perlindungan Dan teringat Al-Habib Munzir dalam hatinya Tiba-tiba angin ribut tersebut terdah Dan mereka semua mencium aroma wangi yang biasa dipakai Al-Habib Munzir Yang seakan-akan lewat di hadapan mereka Dan terdengar pula ledakan bola-bola api di luar rumah yang tak bisa masuk ke rumah itu Ketika mereka pulang dan diceritakan sebuah kejadian tersebut kepada Al-Habib Munzir Beliau hanya senyum dan menunduk malu Itulah 5 keutamaan Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa Sebelum saya akhiri videonya Saya ucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih